Dugong seringkali disalah artikan sebagai Putri Duyung, dikarenakan ketika dugong muncul dari laut menggunakan ekornya sebagai tumpuannya untuk berdiri, yang jika dilihat dari kejauhan terlihat seperti manusia. Seringkali disebut sebagai sapi laut, yang pada kenyataannya berkerabat dekat dengan gajah. Dugong dan gajah diperkirakan berevolusi dari hewan mamalia primitif yang disebut kondilat. Termasuk juga manati, lumba-lumba, paus, anjing laut, singa laut, yang bisa terlihat kemiripannya. Dugong adalah hewan yang bersosial yang seringkali terlihat berpasangan bahkan berkelompok hingga 200 ekor. Mereka juga seringkali menggunakan suara yang sama dengan lumba-lumba atau paus dalam berkomunikasi yang bisa menempuh jarak jauh. Masa kehamilan dugong bisa mencapai 12 hingga 14 bulan. Setelah melahirkan, bayinya akan menyusui selama 18 bulan. Anaknya akan bersama dengan induknya selama kurang lebih 6 hingga 9 tahun. Dugong adalah salah satu hewan yang terancam punah. Hal ini dikarenakan aktivitas manusia yang seringkali mengganggu ekosistem mereka yang hidup di air dangkal. Seringkali juga terluka oleh perahu yang melewati mereka. Dugong hanya memakan tanaman seperti rumput laut yang seringkali ada di perairan pantai. Dugong adalah satu-satunya mamalia laut yang memakan tanaman. Dugong mempunyai penglihatan yang buruk tetapi mempunyai pendengaran yang tajam. Dari ujung kepala hingga ekornya diselimuti dengan bulu-bulu pendek yang membantu mereka bernavigasi dalam menemukan makanannya. Kerangka tulang dugong sangat padat dan hampir tidak memiliki sum-sum tulang. Dugong adalah hewan yang memiliki tulang terpadat di antara hewan lainnya. Meskipun dugong memiliki sedikit pemangsa dikarenakan ukurannya, mereka tidak lepas dari ancaman patogen seperti cacing, kriptosporidium dan infeksi bakteri dan parasit lainnya. Kata dugong sendiri berasal dari bahasa Melayu yang artinya perempuan dari laut. Gambar-gambar dugong yang ada di dalam gua sekitar 3000 tahun yang lalu telah ditemukan di Malaysia. Dalam cerita rakyat, dikatakan tentang seorang wanita muda yang berubah menjadi duyung dan menyelamatkan nelayan yang tersesat di laut. Ada opini dan koreksi? Silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!